Intro Ini dia Ayah Sofya Ayah Sofya Kibir Ya kita udah di dalam Masjid At left side, let's continue Rokok, sebat bang, sebat bu Aa, segaraya cilmes Masuk ada Kiri dan kanan Fatih Sultan Mehmed Ayah Sofya Kibir Kita ambil yang kiri Ini di dalamnya Ternyata harus copot sepatu Kita copot sepatu ya Awal mana awal Terima kasih Terima kasih Terima kasih Ini sempat menjadi Gereja Katedral Ortodok Kemudian oleh Pemerintah Sekular Turki Diubah menjadi musyum Dan oleh S. Dugan Malah Undang-Undang Tahun 2020 Kembali menjadi Masjid Difungsikan menjadi masjid Ini adalah Suasana Masjid Di dalam masjid Tanya Sofya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ya ini masjid Ayah Sofya Yang dahulunya Masjid Terubah jadi Gereja Kemudian Terubah jadi Museum Dan terubah menjadi Masjid lagi Jadi ada Allah Dan Muhammad Di sana Kelihatan ya Dan di atas Untuk yang perempuan Yang di atas mana Ada dua lantai Dia dua lantai Berarti Lampunya luar biasa Istimewa Kita jalan ke sana Oh ada yang sholat tuh Ya ada yang sholat Karena ini benar-benar Masjid Dan gak tahu Kenapa Masjid ini Didatangi oleh orang-orang Sampai antrinya Kayak tadi ya Panjang sekali Dan Sampai di dalam Ya hanya foto-foto begini Duduk boleh Santai-santai Dan Dan sholat juga boleh Karena ada yang sholat Baca buku begini juga boleh Main HP boleh Foto-foto Dan harus pakai kerudung Jadi kalau gak pakai kerudung Ini adalah contoh kerudung Yang barusan dibeli Di tiket Ada kain warna hijau Yang menutupi kepala Jadi Kalau jaketnya gak ada Tutup kepalanya Ya harus beli kain itu Supaya Ditutup Itu mau dibuka Yang mana Kaligrafi semua Allah, Muhammad, sahabat Cuman Gimana ceritanya Yuk Saya rekam Yang kaligrafi ini Ketika Jadi kan gini Sejarahnya ini kan dulu Dulu gereja Gereja Di bangun obat kelima Terus pada tahun 453 itu Ditaklukan Oke Oleh Muhammad Al-Fatih Khusus Ternobel Ditaklukan oleh Osmani Baru diubah Sama Muhammad Al-Fatih Ini dibawa fungsi Jadi masjid Ditutuplah semua Tulisan-tulisan Nambang-nambang Oh hanya ditutup ya Ditutup Tapi pakai kapur Itu hari Nah terus dihiasin Ornamen-ornamen ini Nah terus kemudian Pas diubah lagi Oh dihiasi Ornamen itu Ornamen Iya Islam Oke Begitu Diubah jadi museum Semua ornamennya ini Dikeluarkan Termasuk yang besar ini Allah Muhammad Sama masyarakat Itu mau dikeluarkan Tapi ternyata Ini kegedean Jadi gak muat Di pintu Oh Itu mau dikeluarkan Bisa dilepas lah itu Bisa dilepas Tapi kegedean Ini kan kalau datang Sejilnya kecil ya Oh gak kecil ya Oh bisa sampai 3 meter ya Panjang tingginya ya Gak muat pintu ini Oh gitu Pokoknya pintunya gak muat Gak muat Terus Habis itu dibalikin lagi lah Disitu ditaruh Di tempat asalnya Di tempat asalnya Oke Ya 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 Kayak gitu Terus yang gambar Kayak orang disana Di atas itu apa? Itu? Itu Itu simbol-simbol Orang kayak ada sayapnya Simbol Kristian Sebenarnya Tapi Tadinya tuh datuk tutup Tapi yang mana simbol Kristian Yang ke atas itu Yang ada ke Kabar wajah orang itu lho Ustaz Sama yang ditutup sana itu Kemarin sebelah sana Yang di belakang kain putih itu Di belakang kain putih? Di belakang kain putih itu Itu ini Bunda Maria Kain putih mana? Itu tuh ya Oh kain putih itu tuh Oh iya Jadi di belakang kain putih ini Adalah Bunda Maria Itu mahal banget Bacetnya Soalnya ketika Proses di Terang semuanya ini Itu menurutnya mahal banget Dan Ini kan salah satu Bentuk ekoniknya juga Jadi itu hanya Ditutup seperti itu Tapi ketika solan itu Terima kasih Terima kasih Ini ternyata yang paling depan Situasinya Imamnya ada disana Gak boleh foto Katanya no foto Yaudah Kita jadinya Ini ada yang sholat ya Disini ya Ada juga yang berdoa Sholat Berdoa Gak gitu ya Gak gitu ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Tempat itu Tempat itu Tempat itu Tempat itu Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya